Pencalonan Gibran melalui MK ini kan cacat konstitusi. Anak haram dari konstitusi itu Gibran-nya sebagai produk cacat konstitusi. Demokrasi kita itu seperti katak di dalam air yang pelan-pelan naik suhunya. Ini justru lebih membunuh. Di saat menjelang pemilu, 271 kepala daerah itu adalah yang ditunjuk oleh presiden. Bukan yang dipilih oleh rakyat. Kalau kita lihat daerah-daerah kantung suara pemilih. Misalnya kita lihat DKI itu kan yang jadi PLT sekarang orang deketnya presiden. Presiden Jokowi. Kita lihat Jawa Tengah, PLT-nya sekarang adalah mantan kapolres Pak Jokowi di Solo. Kapoldanya juga. Orang jahat itu berkuasa hanya karena orang baik-baik berdiam diri. Kalau ada orang yang anti, ditakut-takutin ya kan? Anggap kan, gebugin. Selamat datang di channel Abraham Samad Spikang. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini adalah wartawan senior ya. Dulu waktu kita masih jadi aktivis, itu kita selalu menjadikan beliau ini sebagai role model kita. Wartawan yang penuh perjuangan, pernah menghadapi order baru, pernah juga di penjara kalau saya ingat ya. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wb. Sampai di penjara enggak, karena tulisinya takut sama istri saya. Tapi di hukum penjara ya. Tapi belum dilaksanakan. Netizen, beliau tidak adalah Bambang Harimur. Bung BHM biasa saya panggil beliau. Bung, ini kan kita prihatin nih melihat ya. Seolah-olah demokrasi kita ini di ujung jurnal. Sebentar lagi mungkin kalau kita enggak jaganya dia terjun. Fenomena itu kita mulai lihat misalnya kejadian di MK. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi terakhir-terakhir kan ada pengakuan eksplisit dari Pak Agus Rahaljo. Yang mengatakan pernah diintervensi oleh Presiden. Walaupun ini masih perlu diklarifikasi mungkin lebih jauh. Tapi terlepas daripada itu semua, yang menarik menurut saya, Bung BHM, apa yang pernah disampaikan majalah Tempo, tempatnya Bung BHM disampaikan. Bahwa Paslon Prabowo Gibran ini katanya dia mengistilahkan anak haram konstitusi dan produk gagal reformasi. Apa makna substansinya sebenarnya itu? Saya kebetulan sudah tidak terlalu aktif di redaksi ya. Tapi saya bisa memahami mungkin dalam rapat opini itu yang saya tidak hadir. Itu masalah pencalonan Gibran melalui MK ini kan cacat. Cacat hukum. Ya cacat, bahkan cacat konstitusi lah ya. Karena ya memang ini bisa diperdebatkan, tapi kan esensinya adalah sebetulnya MK dulu ketika kita memberikan MK, dia kan bukan lembaga pembuat undang-undang. Oke. Dia adalah lembaga yang hanya mengatakan undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah ini memenuhi syarat konstitusi atau melanggar konstitusi. Kalau ada pasal-pasal yang melanggar konstitusi, ya dinyatakan tidak berlaku. Sebetulnya kan dulu seperti itu. Dan saya ingat dulu itu juga sempat ada perdebatan. Kalau kita bikin MK, modelnya model Perancis. Kalau model Perancis itu undang-undang, masih RUU, dihasilkan DPR dan pemerintah, sebelum diundangkan dibawa dulu ke MK untuk dicek ini sesuai konstitusi atau tidak. Atau model Jerman. Kalau model Jerman, tidak. Dia undang-undangnya sudah berlaku, kalau ada yang merasa itu melanggar konstitusi, dibawa, lalu dinyatakan berlaku atau tidak. Nah, waktu itu pilihannya ke model Jerman karena sudah banyak undang-undang yang menurut kita melanggar konstitusi. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ya, post audit lah seolah-olah gitu ya. Jadi di depan itu, tapi dalam perjalanan yang terakhir kita lihat loh, kok MK ini seperti lembaga pembuat undang-undang. Iya, iya. Iya kan? Iya. Yang membuat undang-undang kan mengatakan ini batas umur 40 tahun minimum. Dia bilang, enggak bisa, ya tetap 40 tahun, tapi boleh kalau orang sudah berpengalaman. Berpengalaman. Nah, ini kan loh kok jadi lembaga pembuat undang-undang. Kita-kita yang dulu terlibat dalam reformasi dan pembangunan istri ini, wah ini artinya sudah menyimpang, sudah cacat dari konstitusi itu sendiri. Sehingga sebetulnya barangkali kalau teman-teman di editorial mengatakan anak haram dari konstitusi itu lebih kepada gibran-nya sebagai produk dari pencalonan yang cacat konstitusi. Gila-gila begitu. Oh jadi seperti begitu gambarnya. Kalau Mas BHM sendiri melihat, memang separa itukah demokrasi kita sekarang ini? Kalau saya melihat ini tuh sebetulnya hanya indikator ya. Indikator. Karena kalau mungkin nanti bisa dilihatin gambarnya ya. Karena kita lihat kan memang indeks demokrasi kita menurun. Nah, justru menurut saya ini lebih secara jangka panjang lebih berbahaya. Karena apa? Karena turunnya tuh pelan-pelan tapi pasti. Iya. Sehingga rakyat kita tuh ibarat kalau dalam film manajemen katak di dalam air yang pelan-pelan airnya panas-panas-panas gitu ya. Dia tidak merasa perlu untuk melompat sampai nanti tahu-tahu terlambat untuk melompat, udah kerebus dia mati. Nah, jadi sebetulnya demokrasi kita itu seperti katak di dalam air yang pelan-pelan naik suhunya ya. Nah, ini justru lebih membunuh. Ya, karena ya kan kita lihat sekarang misalnya. Jadi berarti demokrasi kita ini sekarang sudah berbahaya sekali ya karena bisa membunuh tiba-tiba? Rakyat kita bisa terlambat tahu bahwa kedaulatan rakyatnya hilang. Oke. Ya, sehingga karena sekali itu sudah hilang susah. Kalau kita lihat misalnya kalau sudah di bawah modelnya kayak Korea Utara, itu kan udah berapa? Mungkin hampir 100 tahun ya di bawah itu. Nanti keluar untuk merebutnya kembali berdarah-darah dan meledak gitu loh ya. Tapi kan sistem demokrasi harusnya kalau ada ancaman gitu dia tanganin lah. Ibaratnya sebelum parah sudah di benahi. Nah, kita ini sudah mulai menuju parah. Walaupun parah banget belum. Kan buktinya kita-kita belum ditangkap lagi. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan. Tapi kita menuju ke sana. Jadi kita lihat aja sekarang ya. Misalnya rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Jakarta. Daerah khusus PKJ ya. Daerah khusus Jakarta. Tiba-tiba ada pasalnya mengatakan gubernurnya tidak dipilih rakyat. Ditunjuk. Ditunjuk oleh presiden. Lah ini kan sudah kedaulatan rakyat sudah dikikis. Dan ini yang kedua. Karena di IKN, kepala IKN itu juga ditunjuk oleh presidennya. Mungkin nanti juga gubernurnya akan ditunjuk juga. Iya. Sudah jelas di undang-undangnya. Itu akan ditunjuk. Belum lagi kita lihat, desainnya dari IKN, mengingatkan saya pada kota Napido di Myanmar. Itu ibu kota baru yang didesain oleh pimpinan militer sana. Nah, jadi kota itu didesain jauh dari Yangon seperti IKN jauh itu. Saya kira supaya rakyat sulit untuk melakukan unjuk rasa. Untuk mengakses ya. Jadi nggak bisa lagi itu kejadian kayak 2-1-2 kayak apa gitu ya. Di mana rakyat berkumpul. Nggak bisa lagi kayak 9-8. Ya lebih sulit lah. Jauh lebih sulit. Siapa yang bisa ngepung di sana ya kan. Masa UI mau ke sana aja ongkosnya udah berat kan. Masa ITB atau UGM berat ke sana untuk ongkosnya. Kalau kemarin kan gampang naik kereta atau naik bus aja masih bisa ya. Jadi saya lihat gejala pelan-pelan sentralisasi semakin otoritarian ini. Ini ya itu tadi airnya pelan-pelan makin panas. Nah kalau kita nggak hati-hati nanti anak cucu kita tidak lagi hidup di alam demokrasi. Jadi ancaman serius ya. Lebih serius dan celakannya banyak orang yang nggak sadar gitu. Oke. Antara lain mungkin kalau dulu Kaisar Roma bilang rakyat tuh yang perlu dapet roti dan sirkus. Ya. Jadi pemerintah sekarang menggunakan dananya sebagian ya itu kasih BLT aja. Untuk meninabobokan. Meninabobokan ya kan. Lalu kasihlah hiburan-hiburan ya kan. Pertunjukan-pertunjukan. Pertunjukan-pertunjukan yang heboh-hiboh ya. Viral-viral lah gitu ya. Sehingga tidak sadar bahwa sebetulnya semua itu dibaliknya kedaulatan rakyatnya diambil. Cara membungkam secara halus ya. Iya secara diam-diam lah. Dininabobokkan tau-tau itu racun lah, racun pelan-pelan ya. Terlena gitu ya. Terlena itu bahaya sekali. Oke. Tadi ada menarik masalah indeks demokrasi kita itu ya. Kalau kita lihat bahwa Indonesia itu di Asia Tenggara ya. Kalau ekonomis intelijensi unit itu menempatkan Indonesia itu di wak Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Berarti kalau menurut saya ini gawat banget. Sudah gawat. Karena Timor Leste ini kan bagian daripada kita kembali. Padahal tahun 2006-2007 kita tuh paling bebas di Asia Tenggara. Bahkan tahun 1999-2000 itu persnya paling bebas se-Asia. Iya. Waktu baru-baru reformasi. Sekarang udah drop. Drop jauh. Dan itupun para penjabat masih bilang kemerdekaan pers kebablasan. Bahwa demokrasi kita kebablasan. Kebablasan buat penguasa. Tapi buat rakyat itu sudah malah kehilangan ya. Iya. Karena kan kalau kita lihat begini. Undang-undang ITA kan kita ya. Tadi kan Mas Bahaya bilang. Maksudnya dibandingkan order baru nggak langsung ditangkap. Tapi kan ada fakta juga yang memperlihatkan kita. Banyak aktivis-aktivis yang dikriminalisasi. Sebutlah misalnya si Fathia dan Hari Asa. Iya, Hari Sathia ya. Lewat undang-undang ITA itu ya. Oleh karena itu menurut saya. Sebenarnya kan agak beda tipis nih. Oh iya. Saya ingin merujuk pidato Ibu Mega. Ibu Mega kan eksplisit tuh. Dia mengatakan bahwa. Pemerintahan sekarang itu tindakannya seperti order baru. Kalau kita coba menerjemahkan. Apa yang dilakukan order baru itu kan. Pelanggaran HAM. Iya. Macam-macam di situ. Iya. Sehingga saya mau katakan begini. Berarti pemerintahan sekarang ini. Kalau menurut Mas BAM. Tidak ada bedanya dengan order baru. Sebetulnya saya akan melahkan. Ucapan Ibu Mega itu sangat tepat untuk order baru tahun berapa. Order baru itu kan 32 tahun. 32 tahun. Jangan lupa loh. Order baru itu di awalnya. Bagus. Bagus awalnya ya. Awalnya versnya merdeka. Iya, iya, iya. Tapi sangat pendek waktunya ya. Iya, iya. Bulan Madungnya pendek. Iya, bulan Madungnya pendek. Nah, kita itu, dan jangan salah juga, tahun 50-an kita juga sangat merdeka loh. Sangat berdaulat ya. Pemilunya judil. Nah, jadi betul. Sekarang itu kita, kalau saya akan melahkan, kita mulai mengikuti tren order baru. Oke. Tren order baru itu apa? Kita bandingkan dengan reformasi. Kan? Reformasi itu salah satu, ada tiga kira-kira yang kita mau bereskan. Yang pertama, KKN. Iya. Iya, kan? Itu ditumbang oleh reformasi. Itu ditumbang oleh KKN. Kedua, kita minta otonomi, kan? Karena terlalu sentralisme. Katanya, politisasi dari aparat, kan? Terutama TNI di fungsi ABRI dan juga Korpri dan polisi. Nah, sekarang kita lihat semua itu mulai kembali. Kita lihat tadi sentralisme. Iya. Otonomi mulai digerogotin, ya kan? Dengan tadi gubernur, paling tidak dua daerah mau ditunjuk oleh presiden. Iya. Iya, kan? Bahkan sekarang kalau kita lihat di saat pemilu, menjelang pemilu, 271 kepala daerah itu adalah yang ditunjuk oleh presiden. Bukan yang dipilih oleh rakyat. 271 itu seolah-olah kan separuh lah dari semua kepala daerah yang 540-an. Tapi kalau kita lihat jumlah pemilih di bawah kepala daerah itu, karena kebanyakan dijauh, lebih dari 80 persen. Pemilih kita sekarang di bawah kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden, bukan dipilih oleh rakyat. Dan penunjukkan itu ada nuansa nepotismnya ya? Ya, bukan hanya nepotism. Kalau kita lihat daerah-daerah kantung suara pemilih, misalnya kita lihat DKI lah. DKI itu kan yang jadi PLT sekarang orang dekatnya presiden. Pak Jokowi. Waktu jadi gubernur, ya kan? Pak Jokowi. Kita lihat Jawa Tengah. Jawa Tengah PLT-nya sekarang adalah mantan Kapolres Pak Jokowi di Solo. Iya kan? Kapoldanya juga. Teman dekat ya? Takman semua ya. Kepala TNI-nya, apa? Panglima TNI-nya orang dekat presiden ketika di Solo. Iya kan? Lalu kita lihat Jawa Timur, ini Ibu Kofifah sementara lagi harus ditunjuk oleh PLT. Saya duga pasti polanya sama. Jadi kita lihat bahwa ini dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Jadi ini bukan masalah ibaratnya pertandingan bola itu kecurangan terjadi di lapangan. Ini lapangannya sudah dibuat miring. Jadi mau wasitnya netral seperti apapun, lapangannya sudah miring gitu. Walaupun pakai kamera sudah tidak bisa. Mau pakai apa ini asing pun, apa namanya, pengamat asing. Lola pengangannya sudah miring, bagaimana? Oke, kalau begitu saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa kalau posisinya, kondisinya seperti begitu. Nah ini kan miring order baru. Iya. Sudah sama, apakah kita masih bisa berharap bahwa pil pres kali ini bisa jurdil? Ya kalau menurut saya tergantung kita-kita. Apakah kita membiarkan atau kita ingin membenahi kan? Oke. Kan dulu ada namanya Edmund Brook. Dia bilang, orang jahat itu berkuasa hanya karena orang baik-baik berdiam diri. Oke. Padahal jauh lebih banyak orang baik sebetulnya. Cuma dia berdiam diri? Cuma dia berdiam diri. Safety player mungkin? Nah, safety player. Jadi saya ibaratkan gini lah. Kalau zaman dulu kita kalau naik bus ya. Itu kan bus penumpangnya mungkin 50. Tiba-tiba di satu halte naiklah dua orang nih bertato. Terus dia bilang, bapak-bapak ibu-bu. Mohon maaf kami baru bebas, gak punya uang. Tolong kami baru bebas dari penjara. Itu sebenarnya kan cuma dua orang. Iya, iya. Kalau 50 orang di bus itu kompak, bau, perawan, habis itu dua orang kan? Iya. Bahkan gak usah semuanya lah. Mungkin ada yang perempuan. Yang laki-laki aja ada yang muda-muda lah. Laki-laki mungkin 25 persen lah. Ada 10 orang aja yang gitu. Kan selesai itu orang. Tapi kan apa yang terjadi bukan begitu. Semua orang pegang dompetnya dan berdoa. Mudah-mudahan bukan saya yang ditoyal. Iya, iya. Akhirnya si dua orang jahat ini berhasil menjalankan pemalakannya. Dia turun, dia nunggu hal itu. Bus berikut sama, berulang-ulang. Dia bisa menguasai. Nah, dia akhirnya bisa menguasai. Padahal dia sebenarnya lemah. Cuma karena orang baik-baik ini berdiam diri. Nah, sekarang tergantung apakah kita akan berdiam diri. Yang jelas, Mas BHM tidak berdiam diri. Gak bisa. Kita gak boleh berdiam diri. Kasian anak-anak cucu kita. Oke. Iya kan? Oke, Mas BHM. Ini kan tadi sebenarnya kalau reformasi itu kan mengoreksi ya. Iya. Tentang KKN. Korupsi, koalisi, nepotisme. Terus sentralistik. Karena ada kemudian menjadi ekonomi daerah. Dan lain sebagainya. Kebebasan. Kebebasan berpendapat. Sehingga media pada saat itu mulai cerah yang tadinya bisa di-brede dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang kalau kita lihat ketika Ibu Begah bilang menyamakan zaman order baru. Tadi Mas BHM bilang trennya ke sana. Iya. Bahkan kalau melihat, kalau order baru itu masih mendingan karena awal-awalnya kelihatannya. Jelas kan? Nanti tren-terennya di penghujungnya. Apalagi kalau kita membandingkan Soeharto. Soeharto menunjuk tutut itu ketika dia sudah 30 tahun. Betul. Apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ini? Ya kalau menurut saya begini. Saya kan semua orang tahu bahwa kekuasaan itu memabukkan ya. Nah kita beruntung bahwa konstitusi kita berkat reformasi membatasi dua periode. Itu pun mau sempat mau diubah. Ya kan? Walaupun berkat ya Ibu Begah dan juga ini saya kagum dalam hal ini menunjukkan bagaimana tiap orang itu bisa membantu. Kalau informasi yang saya dapat selain karena Ibu Megah itu mengatakan tidak setuju. Yang tiga periode itu ya? Juga jajak pendapat yang diminta oleh Presiden sendiri walaupun mengatakan mungkin popularitasnya di atas 80 persen. Tapi salah satu jajak pendapat yang dipercaya Presiden mengatakan 88 persen menolak perpanjangan periode. Nah itu juga yang menyebabkan Pak Jokowi kemudian tidak melakukan itu ya. Jadi saya kira peran masyarakat saja di dalam menyampaikan bahwa saya tidak setuju. Mengatakan saya tidak setuju berani periode itu sudah bermanfaat dalam menjaga demokrasi kita. Jadi itu bolehlah rakyat kita ya dalam hal ini. Oke oleh karena itu sebenarnya tinggal dirawat ya rakyat ini didorong, dicerahkan terus ya. Iya dicerahkan dan dicerahkan dan kita belajar bahwa kita itu bisa menang sebagai masyarakat sipil. Jadi kalau mas BHM lihat bahwa karena ini situasinya, kondisinya kelihatannya hampir separah Orde Baru, maka yang menentukan apakah kita bisa selamat atau enggak demokrasi kita yang ditentukan oleh rakyat itu sendiri ya? Iya saya kira rakyat kita mumpung ibaratnya airnya belum mendidih membunuh kita gitu, cepat melakukan lompatan itu. Jadi kita sampaikan dan menurut saya bisa kok, ini kesempatan ya menjelang pemilu. Kalau rakyat mengatakan kita hanya akan memilih yang mendukung demokrasi, itu pasti calon-calon presiden ini mau enggak mau harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kan? Terus kalau rakyat misalnya secara ternyata mengatakan pokoknya siapa calon yang curang, kita jangan pilih. Itu juga akan membantu. Jadi orang mikir wah jangan-jangan kalau curang saya ini. Dan itu ada presiden loh. Saya ingat dulu ketika Pak SBY maju pertama kali, itu kan oleh almarhum Pak Tahu Kikmas sebagai suaminya dari presiden, itu kan dihina-dina, dibully abis. Itu malah membuat popularitas SBY naik dan menang. Jadi kalau kita juga bilang, oke sekarang misalnya rakyat akan makan, siapa yang dizolimi oleh penguasa, kita pilih aja. Oke kalau begitu siapa yang zolimi? Jadi penguasa akan takut ini kan? Oke kalau begitu menurut pandangan Mas BAM, kan tadi bilang jangan pilih paslon yang tidak memperjuangkan atau yang tidak menjalankan amanah demokrasi. Kalau menurut Mas BAM, siapa paslon yang tidak menjalankan amanah? Kita bisa lihat ini, sekarang kan salah satu cara kita menjaga demokrasi, calon presiden itu sama calon wakil presiden, sampaikanlah visi misinya seluas mungkin pada masyarakat. Dan bukan di arena yang tanpa tantangan. Debat itu kan diadakan supaya masyarakat bisa menilai. Jadi kalau ada calon yang menghindari debat, itu patut dicurigai. Jangan-jangan dia tidak siap untuk berdebat. Oke, menarik tuh. Kita memilih calon yang menjalankan amanah demokrasi, dan tidak memilih calon yang tidak menjalankan amanah demokrasi. Kalau kita lihat substansi demokrasi itu adalah menghargai konstitusi. Itu substansi ya. Menghargai konstitusi, sekaligus menjalankan dan mengamanahkan. Kalau kita melihat kondisi hari ini, seperti tadi saya ingin setir kembali, bahwa pencalonan Gibran ini melalui MK, ini cacat hukum. Cacat konstitusi. Cacat konstitusi. Oleh karena itu, apakah itu yang dimaksud oleh Mas BHM? Rakyat jangan pilih calon yang ini. Kira cacat konstitusi. Saya kira gini, kalau menurut saya begini, tiga calon ini, karena semua tiga pasangan calonnya manusia, mereka pasti punya... Bukan dewa ya? Bukan dewa. Mereka pasti punya cacatnya masing-masing. Oke. Jadi, di antara cacatnya, jangan pilih yang cacatnya paling banyak. Oke. Iya kan? Pilihlah yang cacatnya paling sedikit. Oke. Kalau Anda merasa bahkan terlalu sedikit cacatnya, ya kalau mau memilih golput itu juga hak, tapi kalau memilih golput, jangan tidak hadir. Hadirlah nyatakan bahwa saya tidak cocok dengan tiga paslon ini, dengan coblok semuanya misalnya. Oke. Sebab itu tercatat. Iya. Karena kalau tidak datang nanti dimanipulasi ya? Iya, bisa dimanipulasi. Karena kan manipulasi itu di kita terstruktur dan masif ya. Oke. Tapi kan kita bisa lawan. Itu juga dengan terstruktur, masif, dan sistematis juga. Oke, tadi saya bilang begini, Mas Beb. Apakah kita masih bisa berharap, masih yakin, Pilpres dan pemilu kali ini itu bisa berjalan jurdil. Melihat kondisi yang ada prakondisi, yang kelihatannya agak sulit. Kenapa saya kata agak sulit? Ada oklum-oklum aparat yang sudah kelihatan itu nyata-nyata, oklum ya, nyata-nyata melakukan pembelaan atau dukungan terhadap paslon-paslon tertentu. Oleh karena itu, apakah ini masih bisa kita harap? Saya kira itu tadi, saya bilang rakyat itu sebenarnya yang sekarang itu makin mahal kan pilihannya. Dan juga kita tahu rakyat kita cukup cerdas. Karena buktinya kemarin baru ada promosi dokter Burhan yang mengatakan memang masih politik uang di Indonesia bahkan lebih dari sepertiga mengaku terima uang ketika menilai. Tapi yang menarik kan hanya 10% yang bilang terpengaruh oleh politik uang itu. Jadi artinya paling nggak ada 23% kali yang yang oh ya ini nggak benar jadi saya nggak mau pilih kamu karena kamu kasih saya uang. Kalau kita benahi lagi lebih baik kalau kita bisa sadar masyarakat kalau ada yang ngasih uang jangan dipilih justru. Apalagi kalau yang ngasih uang langsung laporkan ke Baslu. Wah kalau itu rakyat itu artinya betul-betul ikut memelihara pemilu kita yang judil ya. Bahwa selunya juga musti pintar. Kalau rakyat melaporkan dan memberikan uangnya itu dilegalkan itu uangnya. Jadi orang yang melaporkan uang itu dapat uangnya tapi legal. Oke. Dan Balaslu bisa menindak yang memberikan. Oke. Itu kan dari sisi rakyatnya. Kita mengedukasi seperti itu. Dan kemungkinan juga rakyat akan melakukan. Tapi kan ada fakta yang sangat berbahaya. misalnya penyelenggara pemilu yang kecenderungannya nanti bisa berpihak. Ya. Gimana bisa jujur kalau begitu? Gini ya. Kalau menurut saya ada yang lebih berbahaya dari itu. Karena begini. Orang-orang yang belajar marketing pasti tahu dalam pemilu ini boleh karena super minoritas orang yang ketika memilih itu betul-betul mempelajari apa yang mau dia pilih. Wah dia melakukan riset. Profiling. Super mayoritas orang itu ikut sama orang yang menurut dia layak diikuti. Dan itu bukan cuma dalam milih presiden atau anggota DPR. Semua hal kok sehari-hari. Misalnya kebanyakan orang kalau mau beli mobil dia tanya sama temannya yang dianggap paling tahu kok soal mobil gitu kan. Atau dia mau beli motor. Jarang yang benar-benar wah dia riset gitu lalunya. Dia paling nanya sama temannya yang dianggap memang tahu soal itu gimana. Dalam pemilih itu juga kebanyakan begitu. Dia akan tanya yang kita sebut sebagai opinion maker atau leader ini. Oke. Nah dan saya yang justru lebih berbahaya sekarang ini orang-orang ini juga diketahui oleh politisi termasuk penguasa. Nah yang celakanya mulai ada indikator yang juga disebut oleh Tempo orang-orang ini masih mending kalau dikasih uang untuk mendukung ya. Itu kan pilihan. Tapi kalau diancam eh kamu kalau nggak mendukung si A atau si B nanti diperiksa polisi. Bahkan dipanggil sudah. Nah ini yang menurut saya cara opinion maker ya. Kita ngomongin ya Jawa Timur. Oke. Semua orang tahu kan bahwa Ibu Kofifah itu pengaruhnya besar. Oke. Ya. Siapa yang diendorse Ibu Kofifah itu kemungkinan akan diikuti oleh banyak orang di Jawa Timur. Sehingga kan tiga calon presiden ini semua mendekati Ibu Kofifah kan untuk untuk bahkan sempat ditawarkan untuk jadi Cawa Pres. Cawa Pres. Karena itu. Karena ada efek itu. Oke. Siapa yang diendorse Ibu Kofifah itu di Jawa Timur itu bisa dapat suara banyak. Karena banyak orang nggak mikir lagi kalau udah Ibu Kofifah bilang gitu. Akhirnya coba kita cek diundang lah Ibu Kofifah di sini. Dia mengalami ancaman nggak kalau tidak mendukung calonnya atau kalau mendukung calon yang lain. Oke. Kalau begitu para opinion maker istilahnya Bung BAM ini yang mendapat tekanan harus mendukung oleh paslon tertentu dan yang berbahayanya lagi kalau dia ditugaskan untuk mempengaruhi kan. Iya. Mempengaruhi. Dan ditugaskannya tuh bukan karena hatinya karena dia menganggap ini calon yang terbaik. Oke. Tapi karena dia takut. Oke. Nah jangan salah ya di Jerman dulu Hitler itu terpilih secara demokratis loh. Juga Mussolini di Italia. Iya, iya betul. Tapi kenapa dia bisa terpilih karena ketika itu setiap orang yang menyuarakan anti-Tera Hitler itu digerujuk oleh yang namanya The Brownsett Baju Coklat. Takut sehingga sehingga akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan Hitler atau dia berdiam diri atau dia kabur ke luar negeri kan mengungsi. Akhirnya terbukti ada Gium yang mengatakan orang jahat itu berkuasa karena orang baik-baik berdiam diri. Karena berdiam dirinya itu bisa karena takut. Jadi itu yang terjadi sekarang kalau menurut dia? Sekarang ada indikasi kalau kita baca laporan majalah Tempo kelihatan kepala desa yang tiba-tiba dipanggil polisi atau orang. Jadi ini ini menurut saya berbahaya. Jadi kalau perlawanan rakyat itu bisa begini. Kalau ada yang tokoh-tokoh dipanggil polisi karena dukungannya kepada paslon tertentu justru pilih yang didukung itu yang didukung sebelumnya sehingga dia dipanggil polisi. Itu artinya orang itu dianggap berbahaya oleh penguasa yang otoriter. Itu rakyat bisa melawan dengan cerdas seperti itu. Kesedaran kolektifnya ya? Iya. Jadi seperti zaman Pak SBY dulu gitu loh. Ketika dipilih. Justru karena ditekan penguasa malah kita pilih gitu. Jadi fenomena itu mungkin akan terjadi ya? Bisa terjadi. Itu tadi saya bilang karena saya lihat sekarang itu kan sebetulnya semua pol jajak pendapat walaupun mengatakan ada calon yang kelihatannya selalu nomor satu ada calon yang mungkin nomor dua nomor tiga sekarang mulai bersaing gitu ya. Tapi seolah-olah nomor satu ini kalau kita baca sekilas menang. Sebetulnya kalau kita dalami semua jajak pendapat itu ternyata sekitar sepertiga dari pemilih yang di dalam jajak pendapat itu menyatakan saya memilih A atau B atau C itu juga menyatakan bahwa pilihan saya masih bisa berubah. Nah dengan situasi seperti itu sebetulnya tiga paslon ini punya peluang. punya peluang untuk menang. Jadi kalau tahu-tahu paslon yang paling depan kesandung dikit karena salah ngomong atau apa bisa jadi kalah gitu loh. Sementara calon yang mungkin paling belakang bisa tiba-tiba malah menyalip ya. Jadi ini kita harus sampaikan kepada masyarakat luas coba teliti jajak pendapat itu dengan cermat lah. Kalau paling tidak dengarkan orang-orang yang independen yang tahu soal ini ya. Karena ini penting karena yang kita khawatirkan nanti ada calon yang merasa dijajak pendapat seluruh nomor satu tahu-tahu kalah karena kesandung misalnya atau apa. Tapi dia bilang ini pemilunya curang. Curang terus dia bikin keributan gitu. Oke berarti kalau begitu Bung BHM mau mengatakan tidak percaya dengan survei yang menyatakan satu putaran. Satu putaran satu putaran kalau menurut saya ya saya kira yang mengatakan satu peran menang itu bahkan calon-calonnya sendiri juga enggak percaya. Kenapa? Kenapa saya peranggikan itu? Kita lihat perubahan anggaran pemerintah. Kan berubah kalau tadinya pemberian bantuan sosial itu selesai pada bulan Februari sekarang kan tiba-tiba ada tambahan menjadi sampai bulan Juni. Dan kita tahu bahwa pemberian bantuan sosial ini besar pengaruhnya pada popularitas pemerintah. Bahkan beberapa survei mengatakan mungkin sampai tiga puluhan persen ya infrastruktur itu kedua gitu. Yang lainnya boleh dikata pengaruhnya kecil ya. Jadi itu kan menyimpulkan bahwa oh ternyata penguasa pun yang punya aparat intelijen dan sebagainya itu juga merasa bahwa ini kemungkinan besar dua putaran ya. Walaupun saya tidak menafikan satu putaran bukan tidak mungkin tapi kecil sekali lah kemungkinannya. Kenapa? karena tiga calon ini tidak ada yang sama sekali tidak punya kalau dibilang itu haters lah. Haters. Kalau di dalam pemilu itu orang-orang pengamat politik mengatakan popularitas itu indikator yang tidak solid. Karena dia sangat dinamis. Orang yang populer saat ini bisa tidak populer dalam waktu singkat. tapi orang yang dibenci susah mengubah orang yang sudah benci yang asal bukan. Jadi kalau yang asal bukan paslon A atau asal bukan partai B atau itu itu solid. Susah diubah. Nah kalau kita lihat tiga paslon ini kita tahu lah Pak Prabowo orang yang asal bukan Prabowo itu cukup besar. Berapa persen kira-kira? Cukup besar? Cukup besar lah ya. Buktinya dia dalam pol juga susah untuk mencapai 50 persen kan ya nggak bisa. Seperti Ahok dulu juga kan nggak pernah bisa dapat 50 persen. Karena dia juga asal bukan Ahoknya tinggi gitu ya. Pak Anies juga asal bukan Pak Aniesnya lumayan karena kasus dari Pilgub DKI ya. Nah Pak Ganjar sebetulnya belum terlalu dikenal. Tapi asal bukan PDIP itu cukup tinggi juga. Iya kan? Jadi sulit bagi ketiga paslon ini untuk meraih di kolam 100 persen. Masing-masing hanya bisa mengembangkan suara dari kolam yang lebih kecil karena asal bukannya ini sulit diubah. Sehingga itu yang menyebabkan sulit untuk ada yang menang lebih dari 50 persen. Beda dengan Pak SBY yang tahun 2004. Pak SBY waktu itu belum ada asal bukan SBY-nya. tapi asal bukan Bu Meganya sudah ada cukup tinggi. Mas BHM menarik tadi masalah bantuan yang tadinya itu sebenarnya hanya diperuntukkan sampai bulan 2 ya. Kemudian dianggarkan lagi sampai bulan 6 dan 7. Oleh karena itu kalau saya melihat tadi Bu BHM bilang ini ada hubungannya dengan pemilu yang diperkirakan menjadi dua putaran. Berarti kalau begitu saya melihat bahwa bantuan langsung yang akan diserahkan kepada rakyat nanti itu adalah dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu. Betul. Makanya kalau menurut saya rakyat bisa melawan ini mau ngatakan itu uang yang dibagiin itu uang negara uang rakyat bukan uang paslon tertentu. Iya kan? Jadi ya itu sesuatu yang biasa saya haknya rakyat cuman celakanya pemimpin kita belum seperti itu. Saya bisa bandingin dulu itu yang sangat paham soal ini itu almarhum Gubernur Alisa Dikin. Karena beliau ketika jadi gubernur beliau ikut mendirikan LBH bahkan LBH boleh dikatakan 100% dibiayai Gubernur Alisa Dikin. Apa yang dilakukan oleh LBH dia membantu menggugat Gubernur DKI lebih dari 600 kali dan 200an kali diantaranya menang itu gugatan Gubernur dikalahkan. Nah LBH terima uang itu karena uang itu kan bukan uang Gubernur itu uang rakyat jadi bukan kepemda bukan uang pribadi Nyalisa Dikin dan bagusnya Nyalisa Dikin dia juga mengatakan ya ini kenapa saya lakukan itu saya bantu LBH karena saya tahu anak buah saya belum tentu benar ya kan? Jadi kalau sedangkan rakyat itu kan kasusnya kebanyakan LBH saat itu adalah karena Pak Alisa Dikin membantu menciptakan real estate dia bawa pengusaha-pengusaha Kadin itu ke Amerika lihat karena dia pusing lihat bangunan di Jakarta itu tentang perenang gitu kan sedangkan dia lihat kok di Amerika itu tertib bagus ternyata kuncinya itu bangunan itu dibangun oleh real estate jadi dia bawa pengusaha-pengusaha itu kemudian membangun real estate ya tapi dia tahu dalam prakteknya real estate kan bebasin tanah rakyat yang punya tanah itu kan namanya apalagi rakyat miskin surat-surat gak jelas kadang-kadang ya pengetahuan kurang tapi kan dia mungkin udah tinggal disitu ratusan tahun bulan tahun dari hukongnya ya kan? iya 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 nah lalu ini kan kalau pengusaha real estate kan bisa nyewa lawyer lawyer apa dicari wah itu suratnya gak lengkap bisa kalah lah dan dia tahu orang kalau rumahnya digusur ya kan bisa jadi hamas kan? bakar-bakar ya kan? kalau namanya ke rumah kita yang kita dari ngkong kita kok tiba-tiba diambil atau kayak dirempang kan? iya iya Bang Ali bilang kamu gak usah jadi hamas lah ikut pergi aja pengadilan itu kan bukan orang pemda itu kan pihak ketiga ya kan? yang independen wah gak punya uang ya ya LPH LPH kan ahli-ahli hukum gratis kamu gak usah bayar jadi menurut Bang Ali itu adalah pendidikan hukum yang paling bagus dan jadi rakyat itu gak usah lempar molotov jadi hamas dia itu dan dia bilang kalau yang dibantu LPH gak pernah menang siapa yang mau minta bantuan LPH? iya kan? tapi ke anak buahnya yang komplain Bang Ali kok bantu LPH yang menggugat kita gitu dia bilang ya kalau kamu benar lawan sampai ke mahkemagung saya bantu tapi awas ya kalau kamu salah saya tempiling itu kan cara dia mengontrol aparatnya oke kalau begitu Bu MbHM mau katakan bahwa penguasa sekarang itu jauh dari praktek seperti kalau kita lihat yang dilakukan penguasa-penguasa sebelumnya yang lebih memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat apakah saya bisa katakan bahwa kekuasaan sekarang itu sudah tidak bermartabat? ya itu saya bilang ini ada proses ya yang tadi saya bilang kapasitas saya lihat Pak Jokowi di awal-awal itu bagus sekali dikritik sekeras apapun dia bilang rapopo ya kan malahan yang bawahan yang banyak yang kebakaran jenggot ya dia malah bilang rapopo ya kan itu kan contoh yang bagus tapi kok kesini jadi mulai mabuk kekuasaan juga ya mungkin itu kita juga ya barangkali kalau kita dalam posisi dikelilingi orang-orang yang selalu bilang kita benar ya dan orang-orang yang nyetik kita itu memang orang sakit hati orang apa gak kebagian lama-lama mabuk juga kita gitu lah makanya menurut saya kita beruntunglah dulu di awal reformasi ada batas masa jabatan itu itu menjaga menjaga orang-orang mabuk tidak berkuasa menjaga hasrat ya menjaga ya menjaga supaya kedaulatan rakyat tetap terjaga apakah kalau begitu BUMi HM ingin katakan bahwa kekuasaan sekarang itu sudah tidak bermartabat? saya begini saya problemnya Pak kita fair aja ya Pak Jokowi itu banyak jasanya di bidang infrastruktur ya walaupun menurut saya orang suka bandingin dengan Pak SBY menurut saya juga ada perbedaan karena di era Pak SBY itu banyak proyek infrastruktur setelahkan pembebasan tanah karena belum ada undang-undangnya untuk pembebasan tanah lalu baru dibuat undang-undangnya 2012 jadi undang-undang pembebasan tanah yang kalau rakyatnya ngotot gak mau ya dibayar ke dititipkan pengadilan tapi bisa tetap diambil nah undang-undangnya baru 2012 kan dengan segala aturannya baru 2013 baru mulai bisa dipraktekan nah ketika Pak Jokowi naik 2014 masalah itu sudah hilang karena sudah sudah ada undang-undang ini nah itu kan sebenarnya sistem yang benar itu begitu jadi setiap pemimpin memudahkan pemimpin berikutnya melakukan pembangunan dan yang berkeadilan ya kan kalau di zaman Pak SBY dia bikin undang-undangnya di zaman Pak Jokowi dia laksanakan aturannya jadi ada legasi yang jelas ya ya dan ada atau ketika itulah Pak SBY bikin BPJS kesehatan diperbaiki dengan kasus sehat di zaman Pak Jokowi itu kan menguntungkan rakyat semua ya menurut saya BPJS itu luar biasa makanya saya pikir harus diulang di sektor hukum karena ya setiap pemimpin ada kelemahan kemana Pak Jokowi ini saking dia fokusnya pada infrastruktur akhirnya kadang-kadang abai terhadap aturan ya kan aturan ditabrak sehingga bikin omnibus law ya kan ya omnibus law karena itu dianggap peraturan-peraturan itu menyulitkan pembangunan infrastruktur padahal peraturan-peraturan itu kan dibuat untuk menjaga bahwa pemerintah itu tertip hingga enggak tertipu enggak apa kita kasih contoh misalnya yang dibanggakan WUS sekarang coba bayangin ya dulu itu kan yang bersaing Jepang sama Cina lalu dimenangkanlah yang Cina ini karena alasannya lebih murah lebih murah lalu tidak pakai APBN tapi apa yang terjadi sekarang WUSnya jadi ya biayanya jadi lebih mahal yang ditawarin Jepang membengkak membengkak jauh dan ini akan siapapun jadi presiden nanti akan pusing dengan WUS ini kenapa? karena ternyata jadi pakai APBN karena uangnya karena jadi mahal membengkak membengkak daripada mangkak yaudahlah kasih diinjeksi pakai APBN lalu pihak bank Cina nya karena APBN nggak cukup suruh kasih pinjem dia kasih pinjem bunganya tinggi banget ya kalau bunga dari Jepang dulu 0,1% ini 3,4% ya lalu setelah dihitung-hitung karena diterabas-terabas wah ini kapan balik modalnya kalau tadinya 30 tahun akhirnya 80 tahun jadi ini setelah WUS jadi ini 80 tahun ke depan siapapun presidennya itu sudah kena beban harus membayar subsidi supaya WUS ini jalan 80 tahun ke depan dan padahal uang itu kan yang naik WUS itu kelas apa sih ya kan kan kalau subsidi kita harusnya dan ini sebetulnya subsidi untuk supaya bank Cina yang kasih bunga tinggi itu bisa dibayar bisa dibayar bunganya jadi yang untung siapa bukan rakyat bukan rakyat jadi dibandingin misalnya kita kita bandingin kalau kita ambil yang Jepang dulu kan kejadiannya gak begini sudah aman sudah aman gitu ya nah kita juga lihat saya barusan terbang dari Jogja di Kulon Progo oke wah bagus tapi sepi ya benar saya kebayang kan di rootnya tuh pasti pusing pasti rugi itu kan kalau rugi yang bayar siapa benar ya kan itu kalau BUMN atau yang di Bandung itu jadi menurut saya Pak Jokowi ini kita hormati semangatnya tapi bahayanya itu setelah terbangun ini yang membiayai siapa jadi BUMN BHM mau katakan ini sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini karena ulas sekelompok orang yang berada di dekat Jokowi salah satunya misalnya kelompok inilah yang memainkan kelompok dinasti politik ya saya gini ya tetap percaya saya tetap percaya itu dengan segala hal ini tetapi menurut saya Pak Jokowi punya keterbatasan seperti kita semua punya keterbatasan dan untuk dikasih kekuasaan yang begitu besar menurut saya Pak Jokowi sudah mulai kapasitasnya terlambat di tahun keempat sudah lelah kalau minum sudah mabuk gitu ya sudah tidak rasional lagi apa yang menyebabkan kira-kira orang saya kira itu kekuasaan itu memabukan karena kita makin lama kita berharga kita makin dikelilingi orang-orang yes man yang sebetulnya punya kepentingan untuk pribadinya dan mereka sendiri sebetulnya tidak mampu menjadi presiden karena tapi bukankah kita juga menyaksikan bahwa ada kekuasaan yang begitu lama yang sebenarnya orang bisa termabukkan tapi orang itu tidak mabuk ya ada contohnya paling klasik adalah John Washington John Washington dia kan karena dia memang dari awal dia pengagum Cincinatus orang yang diangkat jadi diktator pun begitu tugasnya selesai dia kembali menyalakan tapi ini kan orang langka makanya jadi legenda sedangkan kita mencari presiden itu dari orang kebanyakan saja oleh karena itu kita harus tahu bahwa orang bisa mabuk oleh kekuasaan karena itu ada check and balancesnya makanya kan ada trias politika kita jangan merasumsi ada orang yang kekuasaan seperti apapun tidak akan mabuk itu mungkin bukan orang itu malaikat tapi kan begini ini kan kekuasanya belum terlalu lama kok bisa mabuk beda misalnya kayak Soeharto itu pun Soeharto mabuknya nanti di air-air 30 tahun itu kira-kira kenapa ya kalau menurut saya juga ya ini dulu ya kita anggap mungkin jam terbang juga kalau kita lihatkan Pak Jokowi mantap sekali sebagai wali kota Solom 7 tahun lalu naik angpak DKI tapi kan baru berapa tahun gubernur DKI langsung jadi presiden presiden jadi jam terbang di gubernurnya masih rendah jadi kalau kita bilang di birokrasinya gitu mengatur Pak Jokowi kan baru 7 tahun tambah 2 tahun 9 tahun jadi presiden kalau Pak Harto ya harus kita akui beliau kan dari menjadi gerilya dulu ya di tentara beberapa tahun jadi menganangani birokrasi itu dia sudah puluhan tahun ketika dia jadi presiden Pak SBY misalnya Pak SBY juga menurut saya nggak mabok dia ya paling tipsi dikit lah tapi nggak nggak mabok karena waktu dia kalah calonnya kalah pertama 10 tahun dia tidak mencoba memperpanjang nggak ada upaya-upaya sama sekali ya kan jadi saya potong berarti BUM mengatakan bahwa Pak Jokowi lebih mabok daripada Pak SBY dalam hal mengelola kekuasaan ya secara objektif kita harus bilang begitu bahwa dia minta anaknya menjadi cawa pres pada saat dia berkuasa sebetulnya disebut nepotisme oh nepotisme iya oke karena nepotisme kental lagi ketua MK nya juga paman dan yang harusnya kan dalam ketentuan hakim dia begitu ini ponakannya dia harusnya kan tidak ikut oke dan ini kan tragedinya ironinya justru kita dulu itu salah satu pilar utama dari reformasi adalah anti KKN KKN nya kan nepotisme sehingga ada ketetapan MPR nya ada undang-undangnya ada MPR dan undang-undang 28 tahun 1909 turunannya kan iya oleh karena itu kalau itu ada turunannya ada dasar hukumnya berarti Pak Jokowi ini melanggar aturan-aturan mungkin itu ada dugaan karena kan kalau undang-undang orang hukum lebih paham apa yang dilakukan tua MK yang adalah adik iparnya Presiden Jokowi adalah sudah kalau itu sudah dinyatakan sudah jelas nepotisme melanggar tapi karena tindakan Presiden terhadap ini tidak ada itu kan menguatkan indikasi bahwa Presiden setuju dengan tindakan itu karena kalau kita lihat kalau kita lihat powernya kondisi Presiden kita ini luar biasa sampai DPR aja bisa memecat Hakim Konstitusi yang sebelumnya yang itu sudah jelas melanggar segala macam aturan kan dan Presiden kemudian melantik yang dicalonkan penggantinya kan itu artinya Presiden menyetujui apa yang dilakukan oleh DPR yang sebetulnya bergerangan artinya membiarkan pelanggaran sudah ikut dalam pelanggaran itu biomission ya iya oke kalau begitu menarik nih apa yang Bung BAM katakan bahwa ini ada semacam melanggankan praktek KKN sepertinya begitu ya bukan melanggaran tapi bahkan membiarkan 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 dan membiarkan jadi kalau kalau ini kan akan jadi contoh berkembang biak ya malah jadi menanam benih ya menanam benih KKN yang dulu kita ingin hapus gitu loh waktu reformasi itu kan dihapus ya dikoreksi ya itu koreksinya antara lain kan karena KKN gitu ya kalau begitu Bung BHM lihat gak fenomena sekarang ini mulai ada koreksi lagi terhadap yang namanya korupsi-kolusi dan nepotisme dengan kejadian apa yang terjadi di MK ini maka mulai ada koreksi lagi orang mulai dibangunkan kembali melakukan koreksi di kampus ini saya lihat beberapa fenomena sudah terjadi dari kampus ke kampus sudah mulai bergerak melawan praktek KKN ya dari kampus ke kampus apakah fenomena ini terus membesar dan apakah kalau menurut Bung BHM kalau dia membesar dia akan terjadi seperti 98 kalau saya lihat bahwa kasus ini akan bergelinding akan terus karena kita lihat orang-orang yang dulu jadi penggerak reformasi juga sudah mulai berkumpul-kumpul lagi turun gunung ini turun gunung semua kayak kita ini sudah turun gunung senior saya Gunawan Muhammad sudah turun dan saya senang bahwa ternyata gen X anak-anak muda ini yang sebetulnya tidak mengalami reformasi juga mulai mulai aware bergerak aware ya dan tentu dengan cara mereka sendiri tapi jangan salah 99 itu terjadi krisis ekonomi 98 ya 98 ya sehingga itu sehingga orang yang sekuat Pak Harto didukung ABRI ya itu akhirnya bisa runtuh oke nah sekarang apakah akan terjadi juga krisis ekonomi ya dan ini bukan tidak mungkin termasuk yang sekarang saya sedang amati adalah go to dan grab kenapa karena go to dan grab ini sekarang kira-kira menurut asosiasi 4 juta anggotanya dan terus terang sekarang itu banyak masalah ekonomi kita tertolong oleh oleh mereka jadi kalau kita ke majalaya daerah-daerah industri teksi sekarang itu banyak soal yang tutup dan kalau kita naik grab grab atau go to banyak sekali orang-orang yang pernah jadi manajer disana pernah ya jadi mereka masih ada pendapatan lah jadi mereka daripada ribut-ribut buat kerja aja gitu ya nah sekarang kita lihat kalau kita lihat pergerakan saham go to itu kan dari 200 300 berapa sekarang sempat 50 berapa ya di bawah 60 rupiah karena apa karena go to ini kemarin laporan terakhir itu dia membutuhkan dalam satu kuartal itu bakar uang subsidi 250 juta dolar jadi kira-kira mungkin perlu bakar uang 1 miliar dolar setahun untuk menjaga operasionalnya nah berapa lama ini tahap kalau tiba-tiba ini kolaps ini dampaknya bisa seperti 98 karena itu sekarang itu menurut saya kalau saya jadi penguasa pemerintah saya akan jaga jangan sampai go to ini sudah too big kita kan gak ada yang mau ya kita gak ada yang mau terjadi kerusuhan bisa gak kita mengorganize turun sejuta dua juta orang tapi damai oke dan bahkan kalau bisa kalau saya mimpi saya tidak hanya damai setelah satu juta orang ini menyatakan mendapat tempat dia menyatakan jadi lebih bersih kita ini masyarakat yang beradab yang sekedar ingin anti kekerasan anti kekerasan dan kita hanya menginginkan kedaulatan rakyat dikembalikan seperti dulu 212 di Monas ya waktu kumpul langsung bersih ya dan kalau menurut saya kalau kita melakukan itu itu kan yang namanya aparat polisi tentara itu kan manusia juga punya anak dia tersentu ya mereka juga pasti akan lihat yang gak benar komandan saya kok ya kan jadi dan itu kita bisa lakukan dengan damai semua Bung BHM tadi Anda mengatakan bahwa paslon itu kan harus menyampaikan gagasannya kepada publik supaya publik tahu ini pantas dia pilih ini pantas dia tidak pilih ini anti demokrasi ini saya gak pilih kalau menurut saya ini adalah demokrasi itu kan dasarnya prinsip mengatakan pilihan setiap orang rame-rame itu akan lebih baik daripada pilihan 1-2 orang atau sekelompok orang kan kira-kira begitu nah masalahnya banyak orang ini hanya akan lebih baik kalau ada sejumlah persyaratan itu ada seorang penulis namanya James Urowiki dia menulis namanya The Wisdom of Crowd jadi kerumunan orang ini pilihannya yang terbaik bahkan mengalahkan konsultan spesialis sekalipun ya kalau tapi syaratnya ada kalau syarat itu tidak dipenuhi pilihan banyak orang itu justru jadi the madness of world kegilaan kerumunan ya nah jadi orang-orang seperti saya itu dan ingin menjaga supaya kondisi agar pilihan orang banyak itu memang genius wisdom of crowd bukan kerumunan orang gila nah sementara orang-orang yang anti demokratis itu justru berharap kerumunan orang gila ini kan dan itu sudah terjadi di Filipin yang namanya bom-bomar Marcos dia diundang apa diundang debat gak mau dia serangan udara aja lewat medsos lewat apa lewat semacam virus kegilaan dan ternyata dia menang karena itu tadi karena di bawah Duterte pada saat pemilihan itu ya itu teman saya Rappler yang mencoba jadi pers yang bebas diadili sampai dia dapat hadiah Nobel sih karena itu tadi supaya madness ini terjadi nah kita sekarang ini berkepentingan supaya jangan yang terjadi di Filipina itu terjadi di kita oke berkaca dari Filipina kemenangan bom-bomar Marcos berpasangan Sara Duterte kalau menurut saya itu kan karena rakyat Filipina sedang mengalami amnesia politik kenapa saya katakan dia mengalami amnesia politik seperti tadi yang dikatakan BUMBIHM kita tahu apa yang dilakukan oleh Regi Marcos di masa lalu itu seolah-olah dilupakan oleh rakyat Filipina mungkin dengan strategi misalnya tadi gak mau menyapa gak mau kampanye tapi melakukan serangan udara dan fenomena itu kelihatannya akan terjadi di Indonesia ya apakah rakyat Indonesia ini mirip dengan rakyat Filipina nantinya yang akan mengalami amnesia politik sehingga akan terpilih orang yang sebenarnya cacat moral dan cacat konstitusi nah amnesia itu terjadi kan diciptakan tadi seperti saya bilang salah satu caranya adalah seperti Hitler dia create kan apa brown shirt oke kalau ada orang yang anti kritik tangkap ditakut-takutin sekarang seperti itu nah sekarang kita lihat nah kalau kita baca laporan tempo kepala desa yang gak itu tau-tau dipanggil polisi kita gak bisa mengatakan dia dipanggil polisinya karena itu tapi orang ya ini kan yang dibilang seperti kentut itu ya baunya kerasa tapi gak tau siapa yang kentut tapi kan kita harus ngomong lah oke kalau ini bukan karena itu atau kita bisa bilang lah kalau mau pak polisi apaan hukum menjelang pemilu moratorium dulu ya kan jadi ibaratnya penyelidikan boleh tetap jalan ya kan tapi nanti gongnya baru di setelah ya kan dan itu harus tegas kalau yang ada yang melanggar gitu ya langsung kan sekarang gampang kapolda bisa dicopot kapores langsung aja di oke kalau dia gak bisa menonaktifkan dirinya supaya netral loh ya dari jabatannya dinonaktifkan nah kita harus harus ngomong gitu loh berarti dan kita kan sekarang punya gini nih udah kalau ada yang kita anggap kan Filipina juga punya HP iya tapi jangan salah ketika Filipina di bawah Duterte itu kan ada Petrus orang itu takut iya kan tahu-tahu anda berani kritis-kritis anda tahu-tahu mati bukan karena dituduh anda oposisi tapi ada agen narkoba jadi BUM BHM ingin katakan bahwa di Filipina karena pemerintahnya memang sudah melakukan tindakan-tindakan refresif menakuti rakyat Duterte itu terkenal loh paling banyak orang di Petrus jadi orang jadi takut udah takut kalau sekarang kan misalnya ada ancaman-ancaman pencemaran ya orang-orang yang kritis itu dilaporkan pencemaran nama baik lewat undang-undang ITA apakah itu bukan semacam seperti itu itu upaya seperti itu ya Haris Fathia sekarang dan kita juga beruntung sebetulnya dengan pecahnya Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini ya pecah kongsi karena kita lihat misalnya yang dialami oleh Rocky Gerung ya kan karena tiba-tiba sekarang sebagian pelapornya mencabut karena itu juga saya apa ya ini kita harus menghatikan juga Ibu Mega itu juga ketika menjadi presiden saya termasuk yang sibuk mencoba membela teman saya rakyat merdeka yang dibawa dipidanakan karena tulisan-tulisannya oke jadi bawa bibit untuk menjadi order baru itu juga di semua penguasa termasuk Ibu Mega dulu waktu jadi presiden padahal beliau jadi presiden kan cuman berapa lama jadi jadi udahlah kalau yang punya yang gampang mabuk kekuasaan janganlah kita pilih ya oke terima kasih Bung BHM semoga apa yang disampaikan ini mencerahkan mendidik kita mengedukasi masyarakat dan sekaligus menuntun masyarakat agar supaya mereka mengetahui calon pemimpin yang mana kelak yang akan dia pilih agar supaya demokrasi kita bisa terselamatkan dari kejatuhan di jurang sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up